kembali ke channel ARS bersama saya Indra hari ini kita mau bersantai saja unboxing produk sambil kita ngopi jadi hari ini kita dikirimin 1 unit casing ini IQ 4000X RGB dari Corsair Indonesia jadi kita berterima kasih dulu dengan DTG karena mereka sudah mengirimkan kita casing ini untuk kita review di channel kita jadi Corsair ini untuk tipe 4000 ini itu terdapat 3 seri sebenarnya jadi ada Corsair 4000D itu yang polos, hitam biasa di depan panelnya warna hitam terus ada lagi Corsair 4000D yang Airflow jadi di bagian depannya dia ada bolong-bolong seperti perforasi tutup depannya dan yang seri paling tertinggi itu IQ 4000X RGB jadi ini casing Corsair yang di depannya ini kaca, kita buka saja sambil lihat ini bisa kalian lihat jadi casing yang dikirimkan ke kita hari ini berwarna putih Corsair IQ 4000X RGB jadi di bagian depan dari casing ini bisa kalian lihat di bagian depan ini kaca tempered full di bagian samping sini juga ada kaca tempered full dan yang dikirim ke kita ini bodinya berwarna putih setau saya ini juga ada satu lagi yang berwarna hitam cuma kalau menurut saya lebih tertarik yang warna putih ini karena ada aksen antara putih dan abu-abu jadi tidak monoton warnanya hitam full atau putih full dan di bagian atas ini juga sambil kita buka saja jadi di bagian atas ini ada dust filter dust filter nya ini juga cukup menarik kalau kalian lihat di sini di sini terdapat ada karet ini bisa terlihat jadi ini bukan kain tapi ini karet dia berwarna kuning jadi kalau kalian taruh di casing misalnya seperti ini kalian taruh di casing kalian mau buka dust filter nya tinggal di angkat belakang sini kalian tinggal lepas seperti ini jadi kalian tidak perlu lagi bingung ini harus kalian korek pakai kuka atau bagaimana tapi bisa kalian buka langsung seperti ini dan di bagian atas ini juga kalian bisa lihat terlihat di bagian atas ini juga perforasi nya cukup luas dan cukup besar di bagian atas ini kalian bisa pasang untuk radiator bisa yang 14 cm atau yang 12 cm x 2 di bagian atas dan juga di bagian atas ini sudah terdapat tombol power sudah ada USB 3.0 tapi ini USB nya di bor warna kuning cuma ini USB 3.0 terus di sini juga sudah ada USB C ada colokan audio ini colokan audio yang gabung antara mic dan audio jadi kalian pastikan kalau kalian pakai headset untuk di bagian depan headset nya pakai jack yang ada 3 cincin itu jadi trs ya orang bilangnya biasanya dan untuk di bagian trs ya ya bener trs ya bener trs nah di sini juga ada tombol reset nya nah jarang-jarang biasanya si casing ada tombol reset nya kebanyakan sekarang sudah tidak ada tombol reset nya tapi ini masih ada tombol reset di bagian atas oke berikutnya kita coba lihat bagian dalam kita buka dulu tutup samping nya untuk membuka tutup samping ini kalian tinggal pop out keluar seperti ini tinggal di cabut keluar untuk kacanya dan yang menarik dari casing ini juga bisa terlihat di bagian atas ini eh sorry di bagian belakang ini eh sorry di bagian belakang ini di baut ini itu sudah terdapat juga karet berwarna kuning jadi ini ketika dipasang di casing karet ini menahan supaya gesekan dari baut ini tidak merusak bagian belakang casing kalian jadi sudah ada karet berwarna kuning ini ya oke lanjut kita buka tutup sekarang yang di bagian samping nya ini juga sama di bagian belakang juga sudah ada baut sama ada karet damper nya juga berwarna kuning nah ini di bagian sisi bagian belakang bisa terlihat disini sudah ada tray untuk SSD 2.5 inci ada 2 dan di bagian belakang sini juga sudah terdapat ini harusnya RGB hub dari Corsair ya untuk IQ ya karena ini menuju ke fan 3 fan yang ada di bagian depan jadi disini sudah ada 1,2,3,4,5 jadi bisa 5 dan ini nanti menuju saya bongkar nanti saya coba bongkar juga kita lihat dalamnya dibelakang sini sudah menunjukkan manajemen kabel juga cukup bagus kita coba lihat sambil kita lihat kotak untuk paket penjualan casing ini apa yang disertakan untuk paket penjualan dari casing ini sendiri di dalam kotak yang ada di bagian belakang ini di tray harddisk 3.5 nah itu terdapat 3 lagi kabel Vecro seperti ini modelnya bisa kalian lihat ada 3 kalian juga sudah diberi tambahan kabel ties ada beberapa biji bisa dilihat di dalam sini sudah terdapat juga spacer seperti biasa supaya board kalian tidak tergores kalau kalian masang motherboard kalian ada tambahan lagi riser stand off ya sorry stand off untuk motherboard ada 3 biji tambahan baut-baut standar untuk fan terus ini untuk motherboard biasanya dan ini tambahan biasanya untuk SSD atau untuk harddisk ada 2 biji lagi baut thumbscrew tambahan di dalam paket penjualan berarti untuk kabel kalau kalian mau masang untuk fan yang ada 3 di depan ini kalian berarti membutuhkan fan hub kalau memang di motherboard kalian tidak cukup untuk colokan 4 pin fan ini karena disini fan nya cuma terdapat 3 seperti ini saja dan tidak ada splitter nya jadi kalian harus masang ini 3-3 nya ke motherboard kalian atau kalian perlu splitter tambahan oke lanjut kita lihat lagi oke kalau untuk kabel ini ini kabel dari RGB Hub punya nya Corsair yang IQ ini jadi ada power SATA dan ini juga untuk dikoneksi ke USB 2.0 jadi kalian bisa kontrol untuk ini lampu light nya melalui software dari Corsair nya yang IQ oke lanjut kita lihat sebentar disini ada kabel USB 3.1 oke kabel USB yang untuk 3.0 disini terdapat kabel audio seperti biasa dan kabel-kabel front panel oke semuanya sudah dibagian bawah sini itu juga terdapat 2 slot untuk harddisk 3.5 inci jadi kalau kalian pakai harddisk 3.5 inci kalian tidak usah bingung karena disini masih bisa di support untuk 2 casing 3.5 inci nah dibagian bawah sini kalian bisa lihat ini ada terdapat 2-2 biji baut ini untuk kalian bisa lepas kalau kalian tidak pakai untuk tray harddisk 3.5 ini bisa kalian copot tinggal dibuka saja 2 baut ini tinggal di pop out keluar seperti ini jadi kalian bisa lepas kalau kalian tidak pakai jadi disini jadi lebih lowong dan kalian bisa mengatur kabel lebih bagus dibagian bawah sini oke sekarang di sisi bagian dalamnya dibagian belakang kalian bisa pasang untuk fan berukuran 12 cm dan dibagian belakang ini pun juga sudah terdapat tray ini bisa kalian lihat dibagian sini jadi kalian bisa pasang vertical GPU kalau kalian mau masang cuma untuk paket penjualan ini tidak disertakan jadi kalian mesti menambah bracket nya terpisah dan dibelakang sini juga sudah ada seperti biasa PCI slot ada 7 ukuran standar untuk motherboard ATX dan untuk support motherboard disini tertulis kalian bisa pasang sampai extended ATX cuma untuk pastinya kita mesti mengukur lagi nanti kita akan coba bikin build nya dengan menggunakan casing ini untuk kita bisa tahu sampai seberapa fleksibel casing ini penataan kabel-kabel nya di dalam tapi yang pasti di bagian atas ini ini terlihat ada space cukup cukup lah ya saya bilang tidak agak saya bilang luas sekali tapi cukup untuk kita mengatur jalur kabel dan sudah ada 3 bolong dibagian atas ini jadi untuk kabel fan dari atas kalau kalian misalnya memasang radiator dibagian atas kabel nya bisa kalian lewatkan di bagian atas ini untuk keluar ke belakang langsung jadi tidak perlu melalui depan di bagian bawah bisa kalian lihat disini di bagian bawah ini sudah ada juga jalur untuk kabel keluar menuju ke board ataupun misalnya menuju ke graphic card yang kalian pasang di bagian sini jadi kabel power PCIe masih bisa keluar lewat bagian bawah sini dan di bagian sini juga tidak tertutup rapat jadi sudah ada lubang ventilasi juga jadi kalau kalian misalnya memasang mungkin power supply kalian seharusnya menghadapi bawah fan nya tapi kalau misalnya kalian salah masang atau apalah kalian menghadapi ke atas itu juga bisa karena di bagian atas ini juga terdapat ventilasi dan kalau kalian misalnya pun juga power supply kalian misalnya menghirup udara nya dari bawah dengan adanya ventilasi di bagian atas ini juga membuat sirkulasi udara lebih banyak masuk ke bagian bawah sini jadi biasanya ini juga membantu hard disk karena kan hard disk kalian berada di bagian bawah sini kalau ini tertutup rapat berarti hard disk kalian panasnya akan berputar di bagian bawah cover ini oke kita lanjut kita coba copot untuk panel kaca nya ini cuma di pop up keluar saja ini kaca temper nya sudah lepas kalian tinggal tarik keluar saja disini ada kuncian ada 4 1,2,3,4 nah untuk panel kaca yang di berada di bagian depan ini kita belum tahu kalau untuk seri 4000D dan 4000D Airflow apakah bisa saling dituker atau tidak nah nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita coba cek di casing 4000D tipe yang lain tapi mungkin buat kalian yang mau berkreasi misalnya kalian pakai tipe yang IQ ini terus kalian ingin ganti depannya ya mungkin bisa di coba ya kalian tinggal ambil panel dari 4000D Airflow dipindah ke sini harusnya biasanya akan lebih maksimal Airflow untuk udara nya karena biasanya casing-casing yang menggunakan temper di bagian depan seperti ini udara itu hanya akan masuk dari 2 sisi kiri kanan bagian pinggir ini biasanya jadi di bagian tengah udara tidak bisa bergerak langsung masuk ke bagian dalam di sini juga sudah terdapat filter filter nya cukup menarik karena seri dari casing nya ada tertulis di bagian bawah sini kalian bisa lihat tertulis ada seri nya 4000X di bagian bawah ini untuk bahan filter nya saya tidak bisa bilang bagus sekali untuk bahan filter nya kalian bisa lihat ini cukup bergelombang tapi kita belum tahu kalau misalnya ini dipakai dalam jangka waktu yang lama apakah bisa benar-benar maksimal atau tidak bekerjanya filter ini karena filter ini juga cukup rapat saya lihat saya tidak tahu apakah kalau dia berdebu sekali di bagian depan sini udara masih bisa masuk lancar atau tidak ke dalam hanya waktu nanti yang bisa menjawab pertanyaan kita setelah digunakan jadi di bagian depan sini sudah terdapat fan Corsair ada 3 biji kita lihat sebentar seri nya dan setelah kita berkelana di Reddit forum Corsair akhirnya kita menemukan seri yang benar dari fan ini karena setelah kita lihat awalnya kita kira fan ini adalah SP120 RGB Pro ternyata fan ini adalah SP120 RGB Elite dan tipe fan ini masih belum dijual oleh Corsair secara terpisah karena fan ini baru digunakan di Chasing ini secara eksklusif apa perbedaannya? kalian bertanya-tanya antara ini dengan SP120 RGB Pro perbedaannya ada pada konektor fan ini jadi yang di fan Elite ini dia menggunakan konektor PWM 4 pin seperti ini jadi bisa kalian lihat, terlihat jelas tidak ini kalau dari atas ya? oke, seperti ini 4 pin seperti konektor, header, fan 4 pin biasa sedangkan kalau kalian pakai yang SP120 Pro RGB fan nya hanya menggunakan 1 speed jadi kalian tidak bisa mengatur speed fan nya berbeda dengan yang tipe Elite ini tapi kalian tidak usah khawatir kalau kalian ingin menambah fan lain di casing kalian kalian juga bisa gunakan SP120 Pro RGB yang biasa yang sudah ada selama ini karena fungsi RGB nya itu dia menggunakan ARGB jadi bisa di support oleh node RGB yang ada di dalam casing ini kita lanjut berikutnya sepintas saya coba tes juga untuk kompatibilitas radiator jadi disini kita sudah ada radiator, ini radiator 280 kita coba tes fitting bisa terlihat untuk radiator 280 ini masih bisa terpasang di bagian atas kurang lebih seperti ini posisinya jadi masih ada space di bagian bawah untuk motherboard kalian kurang lebih seperti ini dan kalian juga bisa pasang untuk radiator 240 di bagian atas sedangkan di bagian depan kita coba fitting di bagian depan bisa terlihat, kalian bisa lihat dari posisi ini di bagian sini radiator 360 masih bisa terpasang dengan baik dan masih bisa masuk dengan normal jadi di depan fan 120 kali 3 jadi kalian masih bisa pakai sesuai dengan standar dari casing ini dan di bagian depan harusnya kalian masih bisa pasang radiator 280 karena 280 harusnya masih bisa masuk nah 280 masih bisa masuk di bagian depan jadi bisa dilihat di sini 280 masih bisa terpasang cuma kalau untuk estetika sih harusnya 360 jauh lebih bagus kalau dipasang di bagian depan nah di bagian bawah ini juga terdapat dust filter untuk power supply kalian jadi kalau kalian mau bersihkan bisa dipasang dan dilepas juga dengan mudah kayaknya cuma ini yang ada dalam sini dan terakhir ini juga ada manual book dari casing ini disini sudah ada penjelasan cukup lengkap juga bisa kalian lihat kurang lebih seperti ini sudah terdapat penjelasan-penjelasan standar dari casing ini nah seperti biasa kalian kalau mau memasang casing selalu baca dulu manual book nya jangan asal main tancap terutama kalian lihat di bagian belakang sini ada node untuk RGB ini jangan sampai kalian salah pasang kalau kalian salah pasang bukan hanya node RGB kalian yang rusak tapi juga semua LED fan kalian yang berada di bagian depan ini pasti akan mati nah untuk penampilan casing ini kita coba tes nyalakan sebentar untuk RGB di depannya kita ingin tahu seperti apa efek dari RGB yang ada di casing ini bisa kalian lihat di bagian depan kita sudah nyalakan untuk fan nya jadi terlihat 3 fan yang di depan ini RGB karena dia nyalanya bukan hanya satu warna tapi kalian lihat dia nyalanya bisa spektrum nah buat kalian yang ingin mengontrol warna dari fan ini kalian perlu ingat kalian harus pakai aplikasi IQ dari Corsair jadi kalian tidak bisa masukkan ke board kalian dan kalian berharap dia bisa di kontrol dari board kalian itu tidak bisa jadi kalian harus pakai software terbisa dari Corsair nah kalau kalian misalnya tidak mau menyambungkan kabel USB dari node RGB casing ini ke board kalian bisa saja kalian nyalakan seperti yang kita bikin sekarang ini kalian cukup pasang power sata nya saja dan kalian pasang power untuk fan nya sudah bisa nyalakan seperti ini tapi kalian tidak bisa mengatur warna LED yang ada di depan buat kalian yang tertarik untuk membeli casing ini casing ini dibanderol dengan harga Rp 1.950-2 juta kurang lebih di marketplace kita sudah coba cek di beberapa marketplace harganya kurang lebih di kisaran segitu dan produk ini harusnya sudah tersedia di Indonesia jadi buat kalian yang ingin membeli casing ini kalian bisa langsung segera menuju ke marketplace dan membeli casing ini sekian video kita kali ini buat kalian yang suka dengan video kita kali ini kalian bisa like, share, dan subscribe channel kita dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar casing ini kalian juga bisa bertanya kita akan berusaha menjawab di kolom komen dan buat kalian tertarik dengan artikel-artikel kalian bisa kunjungi website kita di arks.co.id dan buat kalian yang punya instagram kalian juga bisa follow instagram kita di arksidmedia saya Indra sampai ketemu di video selanjutnya